Saudara SI, saya ulangi lagi dijarat dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan atau sarah dan atau pencemaran nama baik dan atau penistaan agama dan atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dan atau yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan melalui media sosial Youtube SI sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 Junto pasal 28 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar kami sampaikan kepada saudara SI bentuk monitor terhadap kegiatan ini untuk dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku bagaimana warga negara Indonesia berani berbuat harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat dan kami melihat bahwa saudara SI telah menyampaikan telah monitor tentang penanganan kasus ini apalagi hutbah-hutbah saya itu sudah dikenal dan semua konten Youtube saya bisa diadukan ke polisi sebagai alat bukti dan cukup untuk ditangkap menurut undang-undang Indonesia bahwa seorang yang melakukan ujaran kebencian itu boleh ditangkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in sahabat beriman dimanapun berada berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah SWT terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini dukungan Anda adalah bentuk partisipasi Anda di dalam ikut serta membentangi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang dilancarkan oleh para misionaris nah sahabat di video Saifuddin Ibrahim uploadan terbaru tadi malam Saifuddin Ibrahim memutar sebuah video dari pihak kepolisian yang telah menyatakan Saifuddin Ibrahim sudah menjadi tersangka sejak kira-kira satu bulan yang lalu dan sampai saat ini belum tertangkap nah di dalam video yang diputar oleh Saifuddin Ibrahim tersebut pihak kepolisian menjelaskan pasal-pasal yang telah dilanggar Saifuddin Ibrahim terjerat banyak pasal disitu dan kemungkinan ponis hukumannya adalah 6 tahun dan menghimbau kepada Saifuddin Ibrahim agar segera mempertanggungjawabkan dengan segala apa yang dia perbuat berupa pelecehan dan juga penistaan agama oke sahabat mari kita putar dahulu sebelum kita reaksen lebih lanjut selamat menyimak selamat jumpa lagi pendeta Saifuddin Ibrahim berita di seluruh Indonesia terutama dari polisi yang menyuruh saya untuk menyerah saya sudah menyerah dari awal dan saya sudah kontak teman-teman saya di baris krim juga ya teman-teman penting untuk hal ini untuk persiapan saya berserah dan termasuk jaminan keamanan saya Kak jika saya nanti sudah di polisi karena polisi membiarkan tahanan yang lain untuk melakukan penganiayaan nah itulah tadi sahabat ya statement dari Saifuddin Ibrahim yang kelihatannya sudah mulai parau suaranya sudah mulai ada tanda-tanda mau menyerah dan dibilang oleh Saifuddin Ibrahim tadi dia sudah menyerah dan menghubungi teman-temannya yang ada di baris krim tetapi bilang sudah menyerah tetapi masih berada di Amerika Serikat dan sampai kini masih belum ditangkap artinya belum menyerah juga kalau Saifuddin Ibrahim adalah warga negara Indonesia yang baik seharusnya harus taat dan patuh terhadap hukum kalau katanya menyerah ya sudah seharusnya secepatnya pulang ke Indonesia dan segera menyerahkan diri untuk bertanggung jawab dengan apa yang selama ini dia perbuatnya terutama dalam hal pemistaan agama sudah jelas jadi tersangka ya jadi kalau menyerah ya secepatnya pulang dan menyerahkan diri untuk diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia jadi apalagi sekarang kasus saya untuk kedua kalinya untuk ditangkap polisi berarti nanti akan ditambah hukuman itu dua per tiga jadi kalau diproses umpama seperti awalnya pertama saya itu dituntut lima tahun kemudian diproses empat tahun maka akan ditambah dua per tiga dua per tiga berarti ponisnya bisa diatas itu eh enam tahun jadinya di ponis enam tahun karena saya dianggap residivis orang yang pernah dipenjara dalam kasus yang sama maka akan ditambah dua per tiga hukumannya Saifuddin Ibrahim menyadari dirinya disini adalah sebagai residivis ya artinya orang yang sudah pernah ditangkap dan masuk penjara ketika itu mendapatkan hukuman empat tahun ya tetapi ibarat keledek kok bisa ya jatuh di jurang yang sama itu dua kali nah inilah Saifuddin Ibrahim memang disengaja ini ya untuk menistakan agama dan membuat onar rakyat Indonesia membuat gaduh masyarakat Indonesia dan ujaran kebencian dan fitnahan dan juga penistaan agama yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini sangat berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan umat beragama di Indonesia antar umat beragama di Indonesia dan memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa nah disini menyadari sebagai residivis Saifuddin Ibrahim masih bisa berandai-andai kalau dulu empat tahun terus ditambah dua per tiga jadi enam tahun tetapi saya kira itu tidak setimpal dengan penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim yang sekarang ini sedangkan MKC yang kapasitas penistaan agamanya lebih ringan lebih rendah daripada apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim itu sudah mendapatkan fonis 10 tahun penjara jadi ya mungkin itu hanyalah angan-angan kosong Saifuddin Ibrahim belaka ketika berandai-andai hanya empat tahun yang justru idealnya itu adalah 20 tahun ya dan standarnya itu harus umur hidup ini karena apa penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini berlipat-lipat ganda daripada apa yang dilakukan oleh MKC jadi 10 tahun MKC Saifuddin Ibrahim standarnya 20 tahun dan idealnya seumur hidup gitu harusnya nah saudara-saudara polisi menghimbau kepada saya untuk menyerahkan diri memang itu skenario setelah tiga bulan saya berada di Amerika nanti saya akan menyerahkan diri begitu semua penonton orang-orang Kristen bahkan juga orang Islam yang cinta channel ini menghimbau saya untuk tidak kembali ke Indonesia tidak menyerahkan diri kalau pihak kepolisian sudah menghimbau kepada Saifuddin Ibrahim agar segera menyerahkan diri ya segeralah menyerahkan diri Saifuddin Ibrahim tidak usah nunggu tiga bulan diskenariokan tiga bulan maka selama jangka waktu tiga bulan itu maka anda akan semakin meracalela fitnahan dan hujatahannya seperti yang selama ini anda lakukan kan belum kenap tiga bulan juga sudah semakin meracalela kan semakin liar itu hujatan fitnahan dan tuduhannya yang menjurus ke penistaan agama itu dan anda katakan banyak orang-orang Kristen dan orang Islam yang cinta channel ini channel anda maksudnya mana ada orang Islam cinta channel anda itu hanyalah klaim kosong gelaga sedangkan dari pihak kekristenan pun banyak sekali yang menentang dengan apa yang anda lakukan apalagi cinta channel anda itu adalah sebuah omong kosong ya hibur diri saja kenyataannya PGI saja tidak mau ikut campur ya tidak mau membantu dan cuci tangan dengan kasus anda ini karena memang Saifuddin Ibrahim ini bukan mewartakan Injil tetapi menistakan agama Islam itu PGI tahu gitu jadi tidak perlulah hibur diri orang Islam cinta channel anda lalu bilang atau menyarankan agar anda tidak pulang ke Indonesia nah itu juga apa ya berpengaruh kepada semakin liarnya anda di dalam menghujat memfitnah dan menistakan agama Islam nah itu orang tidak benar kalau ada Islam mendukung channel anda itu orang Islam tidak benar saya jamin itu jadi mungkin hanyalah hibur diri saja Halo Saifuddin Ibrahim kembali kampuh disini kita tonton dulu video polisi itu saya sudah ditetapkan sebagai tersangka Alhamdulillah dalam kasus saudara SI ini ada tiga laporan polisi yang pertama LP garis miring B nomor 0133 3 Romawi tahun 2022 SPKT tanggal 18 Maret 2022 yang kedua LP garis miring B 0135 3 Romawi 2022 baris miring 3 Romawi 2022 baris trim tanggal 22 Maret 2022 jadi ada tiga laporan polisi terhadap tersangka yang sama sudah kita ketahui bersama beberapa bulan yang lalu ada namanya Ibu Rike Vera Rotin Sulu yang notabene beragama Kristen itulah yang melaporkan Saifuddin Ibrahim ini karena melihat Saifuddin Ibrahim ini memang berpotensi memecah belah persatuan anak bangsa maka Ibu Rike yang beragama Kristen ini yang melaporkan pendeta Saifuddin Ibrahim kaitannya adalah terkait dengan dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait Sara oleh saudara SI dalam hal ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang penciannya adalah 9 saksi dan 4 saksi ahli 4 saksi ahli itu adalah ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli ITE dan ahli pidana serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa konten YouTube milik saudara SI kami sampaikan sebelumnya penyidik telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap perkara SI pada tanggal 22 Maret 2002 dan telah menetapkan saudara SI sebagai tersangka pada tanggal 28 Maret 2022 dengan menghadirkan 13 saksi ahli maka kasus Saifuddin Ibrahim itu yang berawal dari penyelidikan meningkat menjadi penyidikan dan sejak tanggal 28 Maret 2022 sejak tanggal 28 Maret 2022 status Saifuddin Ibrahim menjadi tersangka tentu penetapan tersangka terhadap saudara SI berdasarkan TUHAB ya dimana berdasarkan hasil penyelidikan pemeriksaan saksi maupun saksi ahli dan telah dilaksanakan gelar perkara telah ditemukan bukti permulaan yang cukup ya untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka penyidik terus berkoordinasi dengan beberapa kementerian lembaga dan instansi lain terkait keberadaan tersangka saat ini selanjutnya penyidik juga akan melakukan pemeriksaan kepada saksi dan ahli lainnya serta melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum setelah dilakukan penyelidikan dan juga menghadirkan saksi dan juga saksi ahli dan juga dikelar perkara maka cukup ditemukan bukti-bukti yang menjerat Saifuddin Ibrahim itu memang terkena pasal ya pasal penistaan agama sehingga membuatnya memang ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan hasil penyelidikan diduga saudara SI berada di negara Amerika saudara SI kami ulangi lagi dijerat dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan suku agama ras dan antar golongan atau sarah dan atau pencemaran nama baik dan atau penistaan agama dan atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dan atau yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menyiarkan suatu berita yang tidak paski atau kabar yang berlebihan melalui media sosial youtube SI sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 Junto pasal 24 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar memang selama ini kita mengetahui apa yang disampaikan Saifuddin Ibrahim di dalam ceramah-ceramah youtube-nya yang dia katakan khutbah disitu yang kita ketahui bersama itu semua hanyalah kebohongan ya dia hanya menyerang islam memfitnah, menuduh dan menistakan islam dan semua semisal ya Saifuddin Ibrahim mencomot ayat ngemis dalil ayat Al-Quran itu pun dipelintir penafsirannya jadi sudah saya katakan berulang kali tapi tidak ada kebenaran yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim tersebut dan sekarang terbukti ya dari pihak kepolisian juga bahwa apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim tersebut menyiarkan berita bohong ya itulah Saifuddin Ibrahim ya yang selama ini diagung-agungkan dan dijadikan junjungan oleh para kaum Kristen di Indonesia ya ternyata penyebar kebohongan kami sampaikan kepada saudara SI bentuk monitor terhadap kegiatan ini untuk dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku sebagai warga negara Indonesia berani berbuat harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat dan kami melihat bahwa saudara SI telah menyampaikan telah monitor tentang penanganan kasus ini Himboan pihak kepolisian terhadap Saifuddin Ibrahim kalau anda Saifuddin Ibrahim berani berbuat ya harus berani bertanggungjawab artinya segeralah menyerahkan diri jangan kabur-kaburan ke Amerika segera pulang menyerahkan diri dan bersedia mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kau berbuat Saifuddin Ibrahim berani berbuat harus berani bertanggungjawab cepat pulang menyerahkan diri dan ikuti proses hukum yang berlaku di Indonesia kalau anda merasa dan mengaku anda adalah warga negara Indonesia yang baik yang taat kepada hukum ya tentu saja saya akan tetap menjadi orang yang setia dengan NKRI saya setia dengan perjuangan saya dan juga saya setia untuk mengikuti aturan negara ini oke berarti anda siap ya Saifuddin Ibrahim siap untuk pulang ke Indonesia dan sesegera mungkin menyerahkan diri dan mengikuti proses hukum yang berlaku karena status anda sekarang sudah jadi tersangka dan anda berani berbuat harus berani bertanggungjawab oke ditunggu nih kapan ke pulangannya ke Indonesia dan segera menyerahkan diri terima kasih sahabat telah menyimak mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih